Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Gibbons Micro Nah jika kalian Sudah melihat video ini dirilis Ke youtube, itu berarti Tandanya channel kita sudah Berhasil menembus angka 16.000 subscriber nih Nah kita berterima kasih banget nih Untuk kalian semua Atas dukungan kalian semua Yang sudah terus mensupport channel ini Dari 0 sampai sekarang udah berhasil Tembus 16.000 subscriber Nah, sebagai rasa terima kasih Kita nih, kita Pengen nge-share lagi nih Ada mode CC206 Livery-nya Yang panah ya Seperti yang kita lihat di belakang ini Jadi kalau kita lihat Nah ini yang bakal kita share Untuk spesial 16.000 Subscriber ya Itu CC206 1361 Dengan depo induk Purwokerto Nah itu Ini karena kemarin kan Pada saat kita membuat Mode CC206 Kan kalian pada minta buru-buru banget tuh Minta cepat-cepat dirilis mode-nya Akhirnya ya Karena kita belum ada waktunya Untuk membuat livery lain Jadi ya sudah Kita buat livery-nya Satu persatu saja Seperti itu Nah ini jadi yang berbeda Dari livery-nya itu Hanya logonya ya Logo Sama nomornya Dan juga deponya yang berbeda Nah seperti itu Tapi untuk interior Semuanya masih sama Jadi seperti ini Detailing-nya Nah seperti biasa ya Ketika video ini muncul Itu kita butuh dukungan kalian juga nih 100 likes bisa lah ya 100 likes untuk Membuka link download-nya Nah seperti itu Nah jadi seperti ini Detailing-nya Jadi untuk CC206 1361 Nah ini untuk Bagi kalian yang masih nanya-nanya Mode lain Bang mode lain kapan Sabar dulu ya Seperti yang kalian lihat Kita belakangan ini Masih nge-push Untuk proses pembuatan Stasiun Manggarai-nya Jadi kita belum juga ada waktu Untuk membuat mode Membuat livery lain Belum ada waktunya Ini baru ada waktu Ini pakai waktu Sisa-sisa hasil Livestream Setelah selesai Livestream Kita coba buat lagi Liverinya Dan ini baru kebentuk Yang Liveri panah Nah yang ini sudah Kita tes juga Sudah kita uji coba Biasalah untuk mode Jadi Sudah lulus Sudah dipastikan Bisa dirilis ke publik Ya ini Makanya Untuk yang livery lain Masih belum Jadi bersabar saja Dulu ya Untuk kalian Nanti bakal kita Rilis satu persatu Nah Untuk interiornya sama ya Yang berbeda ya Hanya itu tadi Nomor serinya Menjadi 1361 itu Sama dipok induknya Sekarang PWT Yang sebelumnya G20 kan Nah seperti itu Nah sekarang kita coba Dinas saja kali ya Dari Jatin Negara Sampai Stasiun Manggarai Sekalian kita melihat Progres Pembangunan Stasiun Manggarai-nya Sudah seberapa Ini mari kita berjalan Dari jalur 2 Stasiun Jatin Negara Nah jadi untuk interiornya Ini masih sama semua ya Seperti yang G20 sebelumnya Yang beda tuh Hanya logonya saja Menjadi logo Panah ya Kai Panah Masih yang panahnya Untuk logo Livery lain Masih coming soon lah Kalau kita ada waktu Untuk membuatnya Itu bakal kita Pastikan dibuat juga Oleh kita Seperti itu Kita sebenarnya pengen Bikin yang Livery Nataru ini Cuma Untuk yang tahun Sekarang Belum keluar Ini adanya Tahun yang lama Jadi kita masih Nungguin juga ini Untuk livery Yang Nataru nya Nah untuk Nanti Updatean Berikutnya itu Ada juga GMTC ya Kita lagi berusaha Membuat GMTC Supaya pada saat Nanti ada belokan Seperti ini nih Belokan kecil Itu keretanya Tidak akan berantakan Kalau kalian bawa gerbong Keretanya akan tetap Menjadi utuh Satu kesatuan Di dalam satu jalur Jadi gak keluar jalur Gak belok lah pokoknya Seperti itu Masih dalam Tahap Uji coba Masih belum bisa Dirilis ke publik Kalau sudah bisa Ya juga nanti Kita bakal rilis Nah kita sampai Stasiun Matraman Tinggal satu lagi Stasiun Manggarai Seperti itu Ya jadi Seperti inilah Untuk interiornya Sama Masih gak ada Yang berbeda Yang berbeda Hanya logonya Kita buat Jadi buat kalian Yang mungkin Pengen Apa namanya Pengen Download Yang livery Panah Nah sekarang Sudah tersedia Kita juga ucapkan Terima kasih banget Untuk kalian semua Yang sudah terus Mendukung channel Diboss Minecraft Akhirnya sekarang Kita tembus 16.000 subscriber Nah jadi seperti ini Nah itu untuk Kereta api Jarak jauh nanti Itu dia ke atas Untuk KRL Nanti lewat sini Nah kita sudah Sedang berada di tikungan Uh pusing sekali ya Keretanya joket-joket Nah kalau memang Nanti GMTC nya Itu masih bakal Kayak begini Pada saat belok Masih keluar jalur Belum sempurna Tapi Kalau kalian bau gerbong Itu keretanya Tidak akan Panjelok gitu loh Nah jadi seperti ini Itu kita lihat Masih pelontos Stasiunnya Tapi untuk Bangunan utamanya Itu sudah terbangun ya Seperti yang kalian Diat di depan sini Nah disana juga Ada CC 201 merah ya Yang baru Dimutasi Itu Ada 203 juga Sama ada 206 yang G20 di depan sana Nah sip Kita masuk Jelur 1 Stasiun Manggarai Nah karena memang Aslinya juga Begitu Kalau sekarang Kita lihat aslinya Yang dari Arah Mana tuh Dari arah Jatin negara sana Keretapi jarak jauh Pasti lewatnya Jelur 1 dia Nah ini ya G20 Dan Livery panah Jadi kita baru ada Dua livery ya Untuk sekarang Livery lain bakal menyusul Kalau kita ada waktu Untuk melakukan editing lagi Untuk melakukan pembuatan mode Kita bakal pakai juga waktunya Nah untuk sekarang Kita baru punya waktu Untuk bikin ini doang nih Untuk yang livery panah nih Jadi mohon bersabar ya Untuk kalian semua Yang masih menunggu livery yang lain Kita bakal buatkan lagi Di lain waktu Seperti itu Nah ini untuk yang 206-1362 Ini yang 1361 Di poin untuk PWT Ini yang Apaan 203 Depo Induk Bandung 203-9504 Nah ini nih Ini yang baru dimutasi Ini Yang baru dimutasi Ke Pulau Jawa ya 201-04-02 Depo Induk KPT Jadi buat kalian yang masih Apa yang mau menunggu ya Yang bukan menunggu sih Sebenernya ini kita rilisnya Udah lama banget Dari stasiun Tanah Abang Kita juga gak nyangka Kalau dia bakal dimutasi Ke Pulau Jawa Seperti itu Ternyata dirimutasi Kesini Yowes lah Ternyata kita sudah buat duluan Liverinya Tapi ini Kalau yang kita lihat dulu Itu dia Ada logo 75Ki nya nih Makanya kita tulis disini 75Ki nya Itu Jadi seperti ini ya Buat kalian yang mau Download Liveri yang merah biru Ini untuk CC201 Itu silahkan Kita sudah ada Di website nya Seperti itu ya Depo Induk KPT Untuk yang satu lagi Nomor serinya Mungkin bakal kita buat juga Yang R Yang seri R nya itu Nanti bakal kita buat juga 03 Apeberapa itu Nomor serinya Yang satu lagi Kita lupa Nah Tapi high like Kayak ini ya Kita untuk sekarang Baru berhasil membuat Ini CC206 Liveri panah Dengan depo induk Purwokerto ini Kalau Kita dengar Katanya sekarang Yang enam satunya Depo induknya Sudah pindah Jadi Yogyakarta Katanya Untuk yang Liverinya KAI Sudah dirubah Jadi KAI Ini kalau kita lihat Yang panah Dia masih pakai Depo induk Purwokerto Begitu Nah ini Jadi seperti ini juga Rasanya berada di Manggarai Ini belum bakal Kita review dulu ya Memang belum waktunya Ini masih belum jadi juga Nah jadi seperti ini dulu Nah Jadi sekian dulu Untuk video Review kita Dengan CC206 Liveri panahnya Terima kasih banget nih Untuk kalian semua Yang sudah menonton video Dari awal sampai akhir Terima kasih juga nih Atas support dan dukungan kalian Yang sudah support terus channel ini Dari 0 sampai sekarang Sudah berhasil Tembus 16.000 subscriber Kita ucapkan terima kasih Yang sebesar-besarnya Kita pamit undur diri dulu Sampai jumpa lagi Di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax